Pak Presiden menyampaikan alasan dibalik Resafrol ini Pak, hanya tinggal 2 bulan lagi soalnya? Nggak ada, saya juga nggak mau, ini kan jembatan kemana, dan soal Resafrol mengganti apa itu sepenuhnya kewenangan, hak prograntif, itu hak prograntif Presiden, makanya seperti yang 2 hari lalu saya katakan, karena memang sudah, kita sudah menangkap sensi itu, dan saya sudah tahu, saya katakan saya lebih dari siap, bahkan saya sudah menyampaikan kejudaan, ke beberapa staff yang saya percaya, di ready, siap-siap, barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas, ya kan, kalau dulu periode pertama, satu pun barang saya, saya nggak saya pindahkan, kalau ini kan siap-siap, 10 years, almost 10 years, seharusnya saya pertengahan September, saya sudah harus mengundurkan diri, saya sudah akan mengejukan pengunduran diri, karena saya harus menyiapkan diri untuk segala surat-surat, dokumen yang diperlukan untuk menjadikan kota DPR, jadi target saya sekitar tanggal 20, 20-an, jadi satu bulan sejak sekarang itu sudah mengejukan surat pengunduran diri, so, sudah sangat siap melahir bati ini, dan apalagi yang meneruskan, saya tahu orangnya, saya meneruskan pending matters, hal-hal lain, dan menjadi pemimpin yang baik di Kementerian. Buat saya, institusi ini, karena saya sudah berada di sini 10 tahun, tentu sebagai pemimpin, kita sudah ada hati, ada apa namanya ya, soul-nya sudah ada di sini, sudah ada attachment dalam diri kita, maka kita juga berkepentingan, supaya Kementerian ini tetap beruntung, saya katakan tadi kepada jejaran, dukung sepenuhnya Pak Menteri yang baru, dengan sepenuh hati, supaya institusi ini menjadi institusi yang baik ke depan. Terima kasih sudah menonton!